Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendesain jam dinding dengan cepat dan mudah Kalau teman-teman menguasain tool yang tepat Desain jam dinding ini hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit saja sudah jadi desainnya Kita akan mencoba membuat desain seperti ini Sebelum mulai mendesain bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Baik kita mulai bagaimana cara mendesain jam dinding dengan cepat dan mudah Saya buka Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Langkah pertama kita atur dulu unitnya Dan kertasnya Di sini kita bisa menggunakan kertas boleh A5 atau A4 Disesuaikan saja Misalkan saya menggunakan kertas A4 Orientasinya adalah line skip Terus unitnya saya ubah menjadi cm Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah lingkaran dengan ellipse tool Ini ellipse tool Buat lingkaran Tekan control biar benar-benar bulat Tekan control baru dibuat lingkarannya Kita buat ukuran lingkarannya 5 cm saja Tinggi dan lebarnya 5 cm disini dimasukkan 5 cm Terus di bawahnya juga 5 cm Lebar 5 cm tingginya 5 cm Terus di enter Nah kita akan mendesain seperti ini Ukurannya kita zoom disini Nah langkah berikutnya Lingkaran ini saya duplikat menjadi 2 Ini kita simpan dulu 1 Saya duplikat menjadi 2 buah Saya geser ke kanan lagi gak apa-apa Kita menggunakan 1 dulu Nanti ini akan kita perlukan Saya zoom disini Berikutnya kita akan membuat Garis untuk menit Kita akan membuat garis untuk menit Dengan menggunakan kotak atau rectangle tool Kenapa saya buat Garis menitnya menggunakan kotak Jika desain ini kita besarkan dan kita kecilkan Objek yang lainnya akan menyesuaikan Oke kita buat kotak disini Kita buat kotak begini Kecil begini Kita tentukan saja ukurannya Saya buat lebarnya itu disini 0.1 Lebarnya Bagian bawah Atau tingginya 0.3 Saya enter Nah sebesar ini Sebesar ini ya teman-teman Terus dikasih warna hitam langsung saja Nah seperti ini Kita posisikan Garis ini Center dengan lingkaran Caranya di blok semua Seperti ini Tekan save pada keyboard Tekan save Dia center ke tengah Ketengah dari lingkaran yang ini Berikutnya kotak ini Kita klik lagi sekali Pindahkan sumbunya ini Ketengah-tengah lingkaran sini Nah ke tengah Kenapa saya buat lingkaran ini Untuk mempermudah kita Meletakkan sumbu dari kotak-kotak Yang akan kita Buat mengelilingi lingkaran ini Sudah seperti ini Teman-teman aktifkan Jendela Transformasi Seperti ini Kalau misalkan belum aktif Misalkan teman-teman aktifkan disini Objek Pilihnya ini Transformasi Pilihnya adalah Rotet Atau ALT F8 Nanti akan tampil seperti ini Kita akan membuat kotak ini Menjadi 12 buah Mewakili dari Jam 1 Jam 2 Sampai jam 12 Oke ya Masih aktif Kotaknya ini Masuk kesini Ke angle-nya Masukkan angle-nya 30 30 angle-nya Disini copy-nya Kita masukkan 12 12 Akan ter-copy Sebanyak 12 biji Mengelilingi Lingkaran ini Kenapa bisa Mengelilingi lingkaran ini Karena sumbunya Di tengah-tengah sini Oke ya Sini 12 Baru di-ply Ply Oke Udah jadi Untuk Garis Menitnya Seperti ini Nah berikutnya Buat untuk Garis Detiknya Kita buat dulu Buat garis detiknya Dikecil disini dulu Begini Kita masukkan Ukurannya 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 0.03 Untuk Lebarnya Tingginya Tingginya disini Kita masukkan 0.15 Terus di-enter Nah sekecil ini Sekecil ini Nah kecil ini Oke Kita posisikan kembali Di tengah-tengah sini Oke Kalau di-zoom Seperti ini Letakkan disini Atau Kalau misalkan Warnanya sama Dikasih warna agak Abu-abu aja Nah seperti ini Gak apa-apa Oke Seperti ini Nah gitu ya Nah berikutnya Klik lagi sekali Klik lagi sekali Lagi sekali gini Sumbuhnya dipindah ke Tengah-tengah Lingkaran ini Pindahkan Nah kesini ya Sumbuhnya Biar saat kita duplikat Dia mengelilingi Atau membentuk lingkaran Sudah Kembali kesini Ke jendela transformasi Ke angle-nya ini Di angle-nya ini Masukkan 6 6 Dia akan Menduplikat Jaraknya atau derajatnya 6 Terus Disini Dimasukkan Detiknya itu Kita masukkan Kopinya 60 Berikutnya Tinggal di Apply Ingat Sumbuhnya di tengah sini Pastikan sumbu ini Di tengah sini 6 Masukkan Kopinya adalah Sebanyak 60 Baru di Apply Terciptalah Detiknya Seperti ini Oke Gak masalah ya kan Gampang kan ya Oke Nah berikutnya Nomor Kita buat Nomornya Kita ketikkan 12 Misalkan Fontnya Saya menggunakan Arial Saya Arial saja Disini saya masukkan Misalkan 14 Saya letakkan Disini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Jadi 12 Misalkan 12 Seperti ini Cukup 12 Oke 12 Posisikan disini Oke Jangan lupa Disenterkan juga Pilih Angka 12 Kita pilih Terus tekan Sip pada keyboard Klik di tengah sini Untuk mengaktifkan Lingkarannya Baru tekan C pada keyboard Untuk rata Tengah C Berarti ini sudah Center Jadi selalu Disenterkan dulu ya Teman-teman ya Kalau sudah Center Angka 12 Ini Dengan lingkaran Ini Pastikan Perataannya Adalah Tengah Perataan dari huruf ini Atau center Ini Klik center Berarti objek ini Kalau kita edit Sudah Posisinya di tengah Berikutnya Pastikan sumbunya Kita geser Kesini Ketengah Klik lagi sekali Geser sumbunya Ketengah sini Oke Sudah seperti ini Masuk ke jendela Transformasi Disini masukkan Anglenya 30 Disini kita masukkan Kopinya 12 Artinya Angka 12 ini Akan kita duplikat Mengelilingi lingkaran ini Sebanyak 12 Biji Disini 12 Oke Pastikan sumbunya Di tengah Sudah Berikutnya Di Apply Sudah seperti ini Nah Langkah berikutnya Adalah Proses mengedit Angka ini Satu-satu Kita edit ya Yang ini kita jadikan 11 Ini 10 9 Sampai ke sini 1 Cara ngeditnya Seperti ini Aktifkan Angka yang ingin Diedit Klik lagi sekali Pindahkan sumbunya Ke tengah sini Baru ke sini Ke angle disini Jadikan 0 0 0 Gini Oke Berikutnya kita akan Rubah dari 12 Menjadi 11 Dengan menggunakan Ini Text tool Tinggal di Hapus Ganti angka 11 Jadi seperti itu Kita akan rubah Semuanya Yang ini Klik lagi sekali Pindahkan sumbunya Kesini Ini angle nya Jadikan 0 Ini juga sama Klik lagi sekali Sumbunya Pindahkan kesini Ini jadikan 0 Jadi seperti itu semua Jadikan 0 Jadikan 0 Juga sama Sumbunya Pindahkan kesini Sini jadikan 0 Ini juga sama Klik lagi sekali Sumbunya dipindahkan Ini jadikan 0 Ini juga sama Sumbunya dipindahkan Jadikan 0 Ini juga sama Sumbunya dipindahkan Jadikan 0 Juga sama Sumbunya dipindahkan Ini jadikan 0 Juga sama Sumbunya dipindahkan Jadikan 0 Derajatnya Ini Juga sama Sumbunya dipindahkan Jadikan 0 Tinggal di edit Dengan text tool yang ini Kita hapus jadi 10 Yang disini kita hapus jadi 9 Yang disini kita hapus jadi 8 Yang disini kita hapus jadi 7 Yang disini kita hapus jadi 6 Yang disini kita hapus jadi 5 Disini kita hapus jadi 4 Disini kita hapus jadi 3 Di sini kita hapus jadi Dua Di sini kita hapus jadi satu Oke, selesai Tinggal membuat jarum jamnya Buat jarum jam Buat sebuah kotak Memanjang seperti ini Kesini Oke ya, begini Ukurannya saya buat Lebarnya 0,1 Tingginya jadi 2 cm 2 cm Jadi seperti ini Terus ujungnya Ujungnya ini kita Kecilkan Dengan menggunakan perspektif Di sini Efek perspektif Nah yang ini Kita akan geser ke dalam Tekan shift sama control Kita zoom saja Zoom Gini Tekan shift Tekan control Kita ketengahkan gini Oke Nah itu yang kita inginkan Seperti ini Berikutnya kita atur Titik Atau sumbunya Ketengah Lingkaran Klik lagi sekali Atur sumbunya Ketengah lingkaran Nah gitu Pastikan Ini udah center Pastikan Pilih Jarum jamnya Tekan shift Pilih lingkarannya Tekan shift pada keyboard Tekan shift Nah dia ke tengah Center Lagi sekali Pastikan Sumbunya di Tengah Kita atur Sumbunya lagi Pastikan Nah disini sumbunya Oke Nah berikutnya Kita akan Membuat Jarum yang pendeknya Ini saya duplikat saja Saya geser kesini Baru klik kanan Pada mouse Klik kanan Begitu ya Ukurannya Saya buat 0,1 Terus Lebarnya 1,5 Nah begini Ukurannya Saya buat Seperti itu Terus Saya posisikan Ke bawah Samakan Tekan shift Pilih jarum Yang besarnya Tekan B pada keyboard Nah Dia ke bawah Oke Nah berikutnya Yang ini Yang kecil Pastikan juga Sumbunya di Tengah Klik lagi sekali Pastikan Sumbunya di Tengah Nah disini Sudah begini Kita putar Sesuai Letak Yang kita Inginkan Misalkan Ini saya putar Kesini Posisinya Terus yang ini Yang besarnya Saya klik lagi sekali Panahnya Tampil Panah dua arah Saya putar Posisinya kesini Nah Ini yang kita inginkan Tinggal dikasih Warna hitam Itu dikasih Warna hitam Juga semua Oke Sudah dapat Seperti itu Nah berikutnya Kita akan buat Untuk Jarum detiknya Jarum detiknya Pertama Saya buat dulu Kotak Memanjang Seperti ini Begini Memanjang Ini ukurannya Bebas aja Teman-teman Saya letakkan disini Jangan lupa Disenterkan kembali Tekan Shift Pilih lingkarannya Tekan Shift pada keyboard Center Seperti ini Biasanya ini Jarum detiknya ini Agak panjang Saya buat Agak panjang Begini aja Oke Terus saya buat Kotak lagi Disini Begini Jangan lupa Disenterkan juga Tekan Shift Pilih lingkaran Lalu tekan Shift Center Terus saya buat Bulatan Begini Ukurannya 0,2 aja 0,2 Tingginya juga 0,2 Nah seperti ini Terus saya posisikan Di Tengah-tengah sini Ini kurang panjang Saya panjang Nah berikutnya Saya buat begini aja Berikutnya kita seleksi Ketiga objek Jarum detiknya Tekan Shift Pilih lingkaran Baru pilih yang ini Kotak yang panjang ini Yang kecil Baru Akan tampil Kelompok setting Teman-teman Ini kelompok setting Namanya Pilihnya adalah Well Well ini Menjadi satu Jadi tiga objek Menjadi satu Beri warna Merah Seperti ini Hapus garisnya Bisa dari sini Pilih non Atau bisa dari sini Klik kanan pada tanda silang Nah Pastikan sumbunya juga Posisi di tengah lingkaran Lagi sekali Posisikan disini Biar Saat kita putar-putar Tidak bergeser Dari sumbunya Dari sumbunya Kita posisikan Misalkan Jarumnya disini Oke Sudah jadi ya Sudah selesai ya Berikutnya kita akan memberi Epek seperti ini teman-teman Nah ini Pinggiran luarnya ini Sama Memberi background Di dalam sini Ini sudah jadi Kita kembali ke lingkaran yang sini Yang ini Kita akan Duplikat kembali Kita duplikat lagi Satu Nah gitu Nah yang ini akan saya Kontur Saya akan kontur Gini Saya klik keluar begini Saya buat Satu aja Konturnya Disini Oke begini Saya kontur begini Terus saya Kontrol K pada keyboard Untuk memecahnya Kontrol K Jadi sekarang objek ini Terpisah Begini Oke ya Nah berikutnya Pilih lingkaran kecil Tekan si Pilih lingkaran besar Kita trim Kita bolongin Kita bolongin Trim gitu ya Nah ini Sudah berlobang Ini kalau dikasih warna Dia begini Bentuknya Oke ya Nah gitu Berikutnya Ini Kita Kembali Kita kontur Kita kontur Saya zoom disini Kita kontur ke dalam Kontur ke dalam Oh maaf Salah pilih Nih saya pilih ini dulu Saya zoom Kontur ke dalam Begini teman-teman Nah ke dalam Begini Kontur ke dalam Kecil aja Oke Jangan lupa di Kontrol K Kembali Kontrol K Biar dia pisah Dengan objek utamanya Sudah seperti ini Nah yang dalam ini Kita akan Rubah menjadi Bitmap Bitmap Convert to Bitmap Pilihannya ini aja Gak apa-apa Settingannya 300 Color mode CMYK Jangan lupa di Centrel Transparannya Terus di Oke Setelah itu Baru kita Blur Bitmap Blur Baru Gaussian Blur Nah Silah gini Teman-teman Begini Kalau terlalu besar Blurnya kita kurangin Nah gitu Baru di Oke Oke Udah jadi ya Oke Ini saya Jangan lupa di Group Group Baru kita Posisikan ini Kesini Yang ini sama ini Kita seleksi Seperti ini Baru tekan C Pada keyboard Baru tekan E Pada keyboard Dia center Nah Seperti ini teman-teman Oke Jadi ya Nah yang ini Untuk apa Ini untuk Masukkan gambar Kita akan Masukkan background Kedalam Sini Nah ini kita atur Ambil gambar Di Corel Pail Import Pail Import Ambil gambar Pail Import Gambarnya ini Oke Saya letakkan disini Gitu ya Kita masukkan Nanti gambarnya Kedalam sini Kita masukkan Sebelum kita masukkan Kita transparankan dulu Yang ini Pilih gambarnya Pilih ini Transparant Tool Transparant Dari sini Ke atas sini Transparant Nah gitu Kalau misalkan kurang Geser ke bawah Ini bisa diatur Begini Oke Cukup Kalau sudah cukup Baru gambar ini Kita masukkan Kedalam lingkaran ini Klik kanan Pilih Power Clip Kliknya disini Nah Ini teman-teman Kita dimasukkan disini Sebelum dimasukkan Posisikan gambar ini Di bawah Dari semua objek Yang ini Caranya Klik kanan Order Pilihnya To back Jangan lupa dihapus Garisnya Klik kanan pada tanda silang Atau disini Pilihnya non Tinggal Diblok semua Baru tekan C Dan tekan E Pada keyboard Jadi desain kita Seperti ini Nah itu teman-teman Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain jam dinding Dengan menggunakan tool yang tepat Pada Corel Proses desainnya akan lebih cepat Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa Like and share-nya Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton